Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari SDN Petukangan Utara 02, kami dari Kasi Mace akan menjawab dan menjelaskan pertanyaan yang bertemakan tentang hidup sederhana Perkenalkan, saya Hainan Nurmaharani sebagai moderator dan teman-teman saya yang akan menjawab semua pertanyaan dari saya Sekalang dipersilahkan dimulai Perkenalkan, nama saya Putri Maja Ramadhani dari kelas 5C Perkenalkan, nama saya Raja Suwemeta Vian Afikwi dari kelas 5C Perkenalkan, nama saya Rekan Saito Dana di kelas 5C Oke, terima kasih ya teman-teman Baiklah, kita mulai pertanyaannya Pertanyaan pertama akan saya berikan kepada Afifa Afifa, apa arti hidup sederhana menurut Al-Quran? Sekarang arti hidup sederhana menurut Al-Quran Menurut Al-Quran, arti dari hidup sederhana adalah diantara berlebihan dan kikir Berlebihan artinya Berlebihan artinya Berlebihan artinya Berlebihan artinya Tidak wajar atau juga disebut aneh-aneh Kikir artinya Kikir artinya terlampaui hemat Bisa juga disebut dengan pelit Oke, terima kasih ya Afifa Iya, sama-sama Oke, pertanyaan selanjutnya akan saya berikan kepada Putri Putri, sebutkan 5 keuntungan hidup sederhana Yang pertama, orang yang hidup sederhana berarti telah mengamalkan ajaran agama Atau perintah Allah SWT Dan orang tersebut akan mendapat pahala Yang kedua, orang yang hidup sederhana berarti telah mampu melawan godaan setan Yang mendorong hidup Yang ketiga, orang yang hidup sederhana berarti Yang ketiga, orang yang hidup sederhana biasanya rendah hati dan disenangi banyak orang Yang keempat, orang yang hidup sederhana Yang keempat, orang yang hidup sederhana tidak akan pernah mengambil harta orang lain Dan yang kelima, orang yang hidup sederhana akan dijauhkan dari penyakit resah gelisah Oke, terima kasih ya Putri atas penjelasannya Sama-sama Kira-kira siapa ya yang akan menjawab pertanyaan selanjutnya Ya, aku nanya Oke, jadi Raja ya yang akan menjawabnya Iya, iya, iya Oke Raja, sebutkan bunyi surah al-Isra Ayat 27 halaman 17 yang menceritakan pemborosan adalah saudara setan Bismillahirrahmanirrahim Innalamu bazirin akanu ikhwan asyatin Artinya Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan Dan setan itu adalah makhluk yang ingkar terhadap Tuhannya Terima kasih Oke, selanjutnya akan saya berikan kepada Arkan ya Arkan, sebutkan bunyi surah yang mengajarkan ciri-ciri orang yang hidup sederhana Bismillahirrahmanirrahim Artinya Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih Orang-orang yang apabila menginfakan harta mereka tidak berlebihan Dan tidak pikir Secara keduanya Antara wajar Oke, terima kasih Arkan atas pendelasannya Sama-sama Oke, jadi podcast kita hari ini dapat disimpulkan Bahwa Mulailah dengan niat yang ikhlas Dengan hidup sederhana Karena hidup sederhana adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala Jika hidup sederhana tidak dimulai dari sekarang Kapan lagi? Alhamdulillahirrabbilalamin Sebelum kita menutup podcast hari ini Kita bersolawat dulu ya teman-teman Yuk Oke Itu duit Allahumma salli ala syaidina muhammadin Timbir kulubi wa da'wa'iha Wa afiyatil abadati wa sifaiha Wanuril abadati wa'iha Wa ala alihi wa sifaihi wa sallim Demikian podcast hari ini Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata Dan atas perhatiannya saya terima kasih yang sebesar-besarnya Akhir kata kami ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh